cabai akar memang jos buahnya padat klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya karena akan ada video-video terbaru kami setiap minggunya ikuti terus channel kami channel pertanian Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan kali ini kita lagi di kebun Bang Janu ya lagi di pondoknya Bang Janu nya enggak mau eksis tuh kakinya aja lah kelihatan jadi Bang Janu ini baru selesai nyemprot kawan-kawan ini obat yang dipakai Bang Janu Bang Janu ini untuk penanganan kasus apa Bang jadi ada kasus bukan kasus virus ya ini Bang Janu barusan nyemprot nih pakai tangki ini tangki elektrik tentunya kawan-kawan sih jadi ini obatnya kawan-kawan agrimec jadi udah ada kutuk daun ya Bang ya kutuk daun gitu ya enggak terlalu parah tapi ya enggak enggak nih agrimec ini satu tangki ini berapa ini Bang berapa mili Bang dosis terendah 0,25 0,25 ya satu tangki ini berapa liter 16 16 jadi 4 mili ya 4 mili berarti setengah tutup ini kurang lebih nah kawan-kawan setengah tutup ini kalau nggak salah kan satu tutup ini 10 mili ya untuk apa namanya dosis terendah jadi pakai setengah aja bro ya 0,25 ya oke jadi nggak boleh langsung tinggi ya bro ya kita oper-oper sedikit dulu ya selain ini bro ada campuran nggak tadi nyemprot bro pakai perkat Oh perkat ya itu aja ya itu aja nggak pakai yang lain-lainnya itu kawan-kawan dapat ilmu lagi dari pondok Bang Janu ini disana nanti kita lihat cabainya kawan-kawan jadi Bang Janu ini habis nyemprot inilah obatnya untuk mengatasi kutu daun dosisnya pakai dosis terendah kalau dosis tertinggi berarti 10 mili ya Hai satu mili per liter ya berarti kalau 16 kalau ini satu tetap setengah ya Oke mantap kawan-kawan ini ada 100 mili ya harga berapa anak Bang Janu ini kita 150.000 lumayan murah ya main mahal bro Hai tapi Hai ngeselah dengan hasilnya Hai Oke bagi kawan-kawan yang pengen membahas mie kutu daun sangat disarankan ini ya kawan-kawan agrimex harganya lumayan mahal tapi iya Bang Janu udah membuktikan bahwa ini kenapa nih punya petik mentah nih banyak ya sesuai pesanan masyarakat Oh gitu ya seri kes ya kekwes ini bener-bener tulisnya binyuun bikin kawan-kawan tanpa pupuk kandang tuh lumayan kajang berlama-lama kawan-kawan kita cek aja ke kebunnya siapa kawan-kawan penasaran siapa tau kawan-kawan ingin lihat lagi eh Bagaimana keadaan kebun Bang Janu sekarang tentunya nih varietas cabai akar ya kawan-kawan dari Sumatera Barat udah berapa hari tanam Bang Janu kebunnya sekitar 85 hari 85 hari panen setiap hari ya setiap hari setiap hari manen tuh cuman harganya aja yang agak anjrok sekarang tapi ya daripada gak ada ya oke kita menuju kebun Bang Janu wih dijaga kawan-kawan kebunnya dijaga dijaga sama pukat hamak-hamak tidak masuk ya nah ini dia kebunnya ini cabai akar Bang Janu tuh buahnya Bro besar-besar Bro kan bisa lihat buahnya udah merah-merah gitu bro nah inilah keadaan cabai bangi janu buahnya memang varietas akar ini memang mantap ya buahnya tuh ini kayaknya ntar lagi panen raya ini ke pada hitam-hitam buahnya luar biasa bro cabai akar memang just buahnya padat nah ini besok juga udah masak ya kawan-kawan udah siap-siapannya ini coba menengok kebawah buah-buah susurannya seneng liatnya bro buah semua bro oke mungkin segitu aja video kita kali ini semoga video ini bermanfaat kawan-kawan tuh ini bukan promo apa gimana ya tapi memang Bang Janu pakai obat ini dan kita pun pakai obat ini buat basmi kutu-kutu yang ada di ponca B ini ya oke semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh